Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bisbud Par, Muhammad Nazri meresmikan Lorong Bintan Expo 2023 di Lorong Bintan, Kota Lama, Tanjung Pinang, Kepri, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Peresmian Lorong Bintan Expo 2023 disejalankan dengan launching mural 3D, Ekonomi Pusaka, dan Grand Opening Studio Anggrek Cafe. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang, Muhammad Nazri mengapresiasi semangat Pog Darwis Cermin Indah Kelurahan Bukit Cermin dan Pog Darwis Bertuah Kelurahan Tanjung Pinang Kota dalam mendukung pelestarian budaya di kota lama ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengangkat dan mempromosikan daya tarik wisata dan kuliner Tanjung Pinang. Di Lorong Bintan, kota lama ini atau dulunya disebut pecinan tersimpan banyak sejarah, tradisi dan makna kebudayaan yang dipercayai etnis Tionghoa dalam menjalankan kehidupan ini. Dan ini dituangkan dalam mural 3D dan dilengkapi dengan kafe kolaborasi antara Pog Darwis Cermin Indah dan Pog Darwis Bertuah, ucapnya. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk bangkit, punjuk kemampuan dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan melestarikan budaya yang sudah ada sejak lama. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya sebagai Kepala Disbut Park, kita bisa berkolaborasi membangun pariwisata di Tanjung Pinang, tak hanya event nasional, tapi juga internasional. Kedepan kita lakukan konsep baru untuk meningkatkan budaya dan pariwisata di kota yang penuh sejarah ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!